hai 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 ini ini dari itu kalau ada jangan berekspektasi tinggi idola lo juga manusia kadang-kadang kita kan yang attracting kita sama sesuatu itu kan sesuatu yang bagus-bagusnya dan kita lupa kalau mereka manusia juga mereka bisa merasakan kebangkrutan mereka bisa marah mereka bisa ngamuk mereka bisa melakukan sesuatu atau make decisions yang gak bagus dan part of growing up bagian menjadi dewasa itu adalah lo melihat itu dan you're okay with it because you know you also have loss right sebagai seorang manusia jadi orang yang masih ngarep idolanya ini 100% sempurna itu orang yang belum dewasa seperti anak kecil yang lo menganggap orang tua lo tuh perfect banget gitu gak bisa membuat kesalahan karena kalau lo udah grow up lo udah ngerti manusia itu seperti apa dan that they can go up and down and up and down and they will do shitty things selalu negative thinking ketika Risky bilang pegang HP dan telepon-telponan itu adalah perilaku para fani yang kurang dewasa ataupun markona yang so tau dan atur-atur kehidupan Leslar tentunya gimana? Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuwan merek mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati